Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda semuanya. Hari ini kita masuk pada pertemuan 15 dengan materi mengenai tujuan SDGs atau tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Nah pada kesempatan kali ini materi ini akan disampaikan oleh 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Kasia Vera. Kemudian yang kedua ada nanti Bu Anissa Valentina. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Nico Demus Niko. Bagaimana bisa dilihat pada slide berikut ini bahwa ada 17 tujuan dari SDGs atau tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada tanpa kemiskinan, kemudian ada tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertemuan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, kemudian berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan terakhir ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk pembagian dari penjelasan materi ini, bisa dilihat bahwa saya akan menyampaikan materi yang pertama hingga poin kelima, jadi tujuan pertama hingga tujuan kelima. Selanjutnya nanti Bu Anissa akan menjelaskan materi berikutnya dan begitu juga dengan Pak Niko. Baik, terkait dengan tujuan SDGs ini, bahwa di dalam pelaksanaan dan juga pemantauannya untuk memudahkan hal tersebut, pemerintah telah membagi tujuan tujuan ini menjadi empat pilar. Ada pilar pembangunan sosial, yaitu poin yang termasuk atau tujuan yang termasuk pada pilar ini adalah tujuan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk pilar pembangunan ekonomi, yaitu tujuan 7, 8, 9, 10, 17. Kemudian untuk pilar pembangunan lingkungan, itu adalah tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15. Dan terakhir adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yaitu yang termasuk ke dalamnya adalah tujuan 16. Baik, yang pertama seperti tujuan yang dijelaskan pada slide tadi, bahwa tujuan SDGs yang pertama adalah mengentaskan segala bentuk kemiskinan dimanapun. Nah, kita sudah tahu bahwa persoalan kemiskinan ini merupakan permasalahan yang utama tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia. Nah, agar dapat mensejahterakan penduduk dunia, maka penuntasan kemiskinan ini menjadi salah satu agenda dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau tujuan utamanya, seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan ini, dia sebenarnya berbicara tentang bagaimana meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, kemudian bagaimana menjamin akses terhadap pelayanan dasar, seterusnya juga bagaimana melindungi masyarakat itu dari segala bentuk bencana, seperti itu. Nah, ada pun target yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan tujuan pertama, misalnya dengan cara mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat yang pendapatannya di bawah 1,25 dolar per hari, kemudian mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki dan perempuan dan anak segala usia yang hidup dalam dimensi kemiskinan. Kemudian juga memiliki hak yang sama terhadap pendapatan dan membangun ketahanan masyarakat miskin dan rentang, seperti itu. Seterusnya, untuk yang kedua, tujuan kedua, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi dan mendukung pertanian berkelanjutan. Jadi, selain dari persoalan kemiskinan tadi, bahwa masalah kelaparan atau kekurangan pangan ini juga masih menghantui, seperti itu. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di belahan dunia. Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan pertanian ketahanan pangan yang menjadi agenda utama dalam mencapai tujuan memperbaiki nutrisi ini, seperti itu. Nah, jadi tujuan ini dia berbicara bagaimana menjamin semua orang agar dapat menikmati makanan yang aman dan bernutrisi sepanjang tahun. Ada pun target yang dilakukan oleh pemerintah, tentu sesuai dengan judulnya tadi, mengakhiri kelaparan, kemudian juga mengakhiri segala bentuk malnutrisi, dan menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan berskala mikro, khususnya perempuan. Terusnya, kehidupan sehat dan sejahtera. Bagaimana menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia, seperti itu. Nah, isu kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini. Maka dari itu, pemerintah itu menggalakkan gaya hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia, seperti itu. Nah, tujuan ini dia berbicara tentang bagaimana membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur. Ada pun terkait dengan targetnya, yaitu seperti misalnya mengurangi rasio kematian ibu, kemudian mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi lahir dan balita, mengakhiri berbagai penyakit, baik itu yang menular dan juga tidak menular, kemudian mengurangi angka kematian yang diakibatkan kecelakaan misalnya, mendapatkan layanan perawatan kesehatan, kemudian juga mengurangi kematian akibat bahan kimia, seperti itu. Selanjutnya, pendidikan berkualitas. Nah, terkait dengan pendidikan berkualitas ini, bagaimana menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan meneguh kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Jadi, dalam tujuan ini bagaimana memastikan agar pendidikan berkualitas itu bisa diakses oleh semua orang, seperti itu. Hal ini, ya karena pendidikan punya peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia, bahwa tujuannya itu ya bukan hanya dalam jangka pendek, tapi tentunya jangka panjang, seperti itu. Jadi, di dalam tujuan ini, dia berbicara tentang bagaimana meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar, dan melindungi segala seluruh masyarakat, seperti itu. Kemudian, ada pun target. Target di dalam persoalan pendidikan ini, yaitu bagaimana memang nantinya anak perempuan dan laki-laki bisa menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian juga akses dalam pendidikan yang memadai tentunya. Kemudian juga bagaimana meningkatkan keahlian bagi remaja dan dewasa. Kemudian juga bagaimana tentunya ya meningkatkan kualitas dari masyarakat itu sendiri atau SDM-nya, seperti itu. Terusnya yang untuk tujuan lima, ada kesetaraan gender. Bagaimana mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Nah, target dari pemerintah itu sendiri, ya bagaimana menghilangkan atau mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan anak perempuan juga dimanapun. Kemudian juga bagaimana menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Jadi selain dari diskriminasi juga kekerasan, seperti itu. Kemudian juga menghapus pernikahan dini, pernikahan anak, dan pernikahan paksa, serta sunat pada perempuan, seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh program pengantasan kemiskinan yang juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, di mana dalam pelaksanaan selama ini, program ini telah mampu mencapai keberhasilan yang terkait dengan beberapa poin yang ada dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama misalnya seperti yang tadi, tanpa kemiskinan, atau di sini kita pakai konsep mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya program ini, bisa dilihat bahwa penduduk miskin di Indonesia permaret 2019 itu mengalami penurunan sebesar 0,41 persen. Atau kalau kita angkakan, itu sebanyak 800 ribu jiwa yang terentas dari kemiskinan. Kemudian untuk tujuan dua tadi, seperti mengakhiri kelaparan, sampai ketahan pangan, kemudian meningkatkan dan mendorong pertanian berkelanjutan, di mana, maaf, meningkatkan gizi dan mendorong pertanian berkelanjutan, di mana dengan adanya program ini bahwa penerima program ini mereka dapat mengakses layanan kesehatan secara rutin. Dan juga mendorong para penerima ini, khususnya ibu ini, agar dapat mengontrol kecukupan gizinya, seperti itu. Kemudian juga pendamping dari program ini juga melakukan kegiatan bagaimana meningkatkan pengetahuan penerima manfaat mengenai pentingnya pemenuhan gizi keluarga. Tentu ini berkaitan dengan pengetahuan, karena nanti ketika misalnya penerima ini tahu dengan persoalan bagaimana untuk meningkatkan gizi, tentu dia akan melakukan tindakan tersebut sesuai dengan pengetahuannya tadi, seperti itu. Kemudian, selain itu juga dilakukan kerjasama dengan BPNT yang bertujuan bagaimana memberikan gizi yang lebih seimbang kepada penerima program. Terusnya, untuk tujuan ketiga, terkait dengan bidang kesehatan tadi, bahwa hasil survei MSC 2019, 97 persen penerima manfaat memeriksakan kehamilannya secara rutin ke puskesmas. Kemudian juga, begitu juga dengan pasca melahirkan, kemudian juga dalam pemeriksaan kesehatan anak usia 1 sampai 6 tahun. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan lain, misalnya seperti Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Kemudian juga pada tahun 2016, terdapat penambahan komponen kesehatan sosial pada penerima manfaat ini, yaitu kriteria lanjut usia dan penyandang disabilitas berat. Nah, untuk tujuan berikutnya, terkait dengan pendidikan, bahwa hasil survei MSC ter tadi menunjukkan, sebagian besar dana dari bantuan ini digunakan untuk keperluan sekolah. Kemudian juga, selain menerima manfaat dari bantuan ini, bahwa anak dari penerima bantuan ini juga didorong untuk memperoleh prestasi, jadi tidak hanya dalam bentuk bantuan, tapi diharapkan juga nanti anak-anak tersebut yang mendapatkan bantuan memiliki prestasi yang bagus, seperti itu. Kemudian, selain mendapatkan program ini, mereka juga mendapatkan bantuan lain, misalnya seperti KIP, KIS, BPNT, rumah layak huni, subsidi energi listrik, dan subsidi LPG 3 kg. Oke, yang terakhir, terkait dengan kesetaraan gender, bahwa penerima dari program ini adalah perempuan, ibu-ibu, jadi mereka sebagai agen of change-nya. Kemudian juga, selain itu, mereka dituntut untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya, seperti memberikan wawasan yang luas bagi perempuan, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan. Baiklah, teman-teman, ini adalah tujuan selanjutnya, yang menjadi prioriti utama bagi para pemimpin negara-negara di dunia yang terangkum dalam SPG, yaitu memastikan ketersediaan dan menuju merahir betul yang berkualitas dan karitasi bagi semua. Kita sama-sama memalami ya, bahwa akhir-akhir itu menjadi vital dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk kehidupan yang sekarang, tapi juga untuk keberlanjutan, terutama juga bagi generasi selanjutnya. Nah, ini menjadi prioriti bagi para pemimpin negara-negara di dunia untuk bisa dikenali. Mengingat, masih banyak juga masyarakat di dunia yang mengalami krisis air bersih. Kemudian juga ada sanitasi. Di sini, teman-teman, sanitasi pun atau pembuangannya, kemana nanti akan dibuang kemana, terutama di penyimpan rumah tangga, kemudian juga pengelolaannya, yang bisa bukan hanya berhubungan dengan kesehatan, tapi juga bagi lingkungan. Kemudian juga jualan yang ketujuh, memastikan akses rata tanah yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modernitas semua. Nah, kita juga sama-sama paham, kita bukan hanya butuh air ya, tapi dalam hidup. Kita juga butuh energi. Nah, energi di sini menjadi sangat vital bagi pertimbuhan ekonomi terutama, dan juga menjadi penting juga bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Mengingat, kita juga hidup di era modern, yang membutuhkan keterjangkauan energi yang bukan hanya bisa diakses oleh orang tertentu atau kalangan tertentu, tapi juga semua kalangan. Maka distribusinya itu menjadi sangat penting untuk bisa diperhatikan, terutama oleh para penyusun kebijakan, dan juga para pemangku kepentingan. Kemudian, tujuan ke delapan, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kemudian tenaga kerja penuh, dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Pembangunan itu sudah ditekankan di awalnya, bahwasannya pembangunan itu sangat mempertimbangkan juga pembangunan bagi manusia. Maka di sini dalam pembangunan sosial itu kan memanusiakan manusia. Maka bukan hanya secara infrastruktur yang harus dibangun, tapi juga manusianya yang produktif. Kemudian juga punya pekerjaan yang dikatakan layak. Maka para pemangku kepentingan, terutama di negara-negara tertentu, itu harus bisa mempertimbangkan. Biasanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kemudian juga manusianya tadi, yang memang menjadi sumber daya, keberdayaan dalam pembangunan itu harus bisa ditenuhi. Kemudian tujuan selanjutnya, yaitu juga membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialitas yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Tadi kita bahas juga infrastruktur pun tidak kalah penting. Bagi pembangunan, mengingat ini menjadi sarana, menjadi sarana dan prasarana yang utama, terutama untuk bisa membantu manusia itu melaksanakan yang namanya pembangunan. Kemudian juga mendukung industrialitas, mengingat kita juga ada di era industri, yang menginginkan pembangunan itu juga serba cepat. Kemudian juga ada inovasi di sini, di mana inovasi di sini menjadi penting untuk tugas selaras dengan perkembangan yang namanya perkembangan manusia. Mengingat manusia itu berkembang secara dinamik, dalam masyarakat. Tujuan SDGs yang ke-10, bagaimana mengurangi ketimpangan, reduce and equality. Dalam konteks ini, mengurangi ketimpangan di dalam maupun antar negara. Jadi, di dalam target-target yang ingin dicapai pada tahun 2030 nanti secara progresif, nantinya mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi yang paling bawah di tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kemudian pada tahun 2030 nanti juga mendorong penyertaan sosial, kemudian ekonomi, dan politik bagi semua. Jadi, tanpa melihat adanya perbedaan antarusia, kemudian perbedaan gender, kemudian perbedaan bangsa, suku, kemudian kelompok etnis, hingga pada perbedaan misalnya kawan-kawan misabilitas. Jadi, di sini mereka mendapatkan hak yang sama untuk diberdayakan, kemudian untuk didorong dalam penyertaan sosial, dalam penyertaan ekonomi, dan penyertaan politik. kemudian memastikan juga kesempatan yang sama, dan mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk juga ini mengeliminasi diskriminasi terhadap hukum, kemudian mengeliminasi diskriminasi kebijakan, dan juga praktek-praktek yang mendorong adanya legislasi ataupun kebijakan yang sepantasnya untuk semua. Artinya bahwa tidak ada diskriminasi lagi terhadap praktek-praktek hukum, kebijakan, dan legislasi. kemudian mengadopsi juga kebijakan fiskal, kemudian perlindungan sosial, dan secara progresif untuk mencapai kestaraan. Dan yang paling penting yaitu memperbaiki regulasi, dan memonitoring pasar, juga institusi keuangan global dalam rangka menguatkan implementasi dari regulasi-regulasi yang ingin dicapai ini. Kemudian memastikan representasi yang lebih banyak lagi untuk negara-negara yang berkembang dalam mengambil keputusan. artinya disini bahwa institusi global, institusi ekonomi global, agar dapat menjadi institusi yang lebih efektif, lebih kredibel, dan akuntabel. Bahwa suara-suara dari negara-negara yang berkembang ini menjadi apa ya, didengarlah gitu ya, oleh apa namanya, institusi keuangan global, internasional ini. Lalu, yang paling penting juga memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang rapi, yang tertata, yang bertanggung jawab. Hal ini juga termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana misalnya, atau kebijakan yang terkelola gitu ya, yang selama ini pun sudah ada sebetulnya di Indonesia, namun bagaimana lebih mengefektifkan lagi implementasi di lapangannya. Kemudian, selanjutnya bagaimana membangun kota dan pemukiman yang inklusif bagi masyarakat. Tidak hanya inklusif, juga di sini aman, kemudian tahan lama, dan yang pastinya berkelanjutan. apa saja yang perlu kita lihat dalam penargetan SDGs tujuan yang ke-11 ini. pada tahun 2030 nanti dipastikan gitu ya, akses terhadap perumahan, kemudian pelayanan dasar, kemudian pelayanan yang aman, dan juga terjangkau, itu aksesnya dijamin gitu ya, untuk semua. ini untuk meningkatkan mutu pemukiman yang lebih layak gitu ya, dari pemukiman kubuh ke pemukiman yang lebih layak gitu. Kemudian pada tahun 2030 nanti juga tersedia akses gitu ya, sudah tersedia akses terhadap sistem transportasi yang aman, kemudian terjangkau, kemudian mudah diakses gitu ya, dan adil ya, untuk semua gitu. Artinya sistem transportasi ini tidak untuk kalangan-kalangan tertentu dapat diakses oleh semua. Jadi transportasi publik, misalnya ramah disabilitas atau ramah gender dan anak dan lain-lain. Ini karena kita lihat pada banyak kasus kebutuhan mereka pada situasi yang rentan gitu. Seperti misalnya disabilitas, misalnya manula, gitu ya. Kemudian pada tahun 2030 juga meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan. ini dalam kapasitas untuk percanaan dan pengelolaan pemukiman yang partisipatoris. Jadi tidak hanya terintegrasi, gitu ya, tetapi juga ada partisipasi gitu ya, dari masyarakat dalam membangun urbanisasi yang lebih inklusif. kemudian tidak kalah penting menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia. Jadi banyak sekali jagar-jagar budaya atau kota-kota budaya yang perlu menjadi perhatian khusus dalam rangka menjaga keasliannya. gitu ya. kemudian kita lihat target yang selanjutnya bagaimana memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Jadi dalam SDGs ini ditargetkan mengimplementasikan kerangka kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan ini di mana seluruh negara juga melakukan aksi dengan diplopori oleh negara-negara maju tentunya ya melihat pembangunan dan kemampuan dari negara-negara yang berkembang jadi saling improve antara negara maju dan negara berkembang. Kemudian pada tahun 2030 juga mencapai manajemen berkelanjutan dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam lalu mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan juga untuk mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dilihat dari rantai penawaran termasuk kerugian pasca panen lalu lalu meraih manajemen yang ramah lingkungan dari bahan kimia kemudian limbah-limbah kimia lainnya jadi petani-petani mungkin disosialisasikan dalam kerangka kerja internasional yang telah disepakati ini secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia tersebut ke udara jadi ada pengurangan untuk pencemaran limbah misalnya pencemaran ke udara kemudian pencemaran di air dan juga pencemaran di tanah sehingga dengan diminimalisir penggunaan ini dampak buruk dari pencemaran tersebut dapat diatasi karena ini penting sekali bagi kesehatan manusia dan juga kesehatan lingkungan hidup kemudian pada tahun 2030 juga ditargetkan secara substansial mengurangi produksi limbah melalui tindakan pencegahan seperti misalnya menggunakan sistem daur ulang atau penggunaan kembali hal-hal atau produksi-produksi yang mungkin saja dapat menjadi apa namanya ya nilai tambah ekonomi gitu ya misalnya bagi petani ada limbah-limbah yang mungkin sayuran yang tidak layak dijual gitu ya jadi dapat dijadikan sebagai makan ternak misalnya seperti itu selanjutnya climate action ini bagaimana kita mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya yang pertama menguatkan daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam di semua negara kemudian yang kedua bagaimana mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim ke dalam kebijakan ke dalam strategi dan perencanaan nasional jadi apa namanya perubahan iklim menjadi penting untuk para pengambil kebijakan pengambil aksi segera gitu ya menghentikan misalnya penebangan apa ekspansi masif terhadap hutan dan lahan kemudian dan lain sebagainya kemudian memperbaiki pendidikan penyadaran dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim kemudian adaptasi kemudian pengurangan dampak dan pernyataan dini hal ini penting dalam rangka mengimplementasikan komitmen yang dibuat oleh pihak-pihak negara maju kepada rangka kerja konvensi PBB mengenai perubahan iklim dengan tujuan untuk mengurangi secara bersama 100 miliar dolar pertahunnya pada tahun 2020 dari segala sumber untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang hal ini dalam konteks aksi mitigasi mitigasi dan transparansi terhadap operasional iklim hijau di sini disebutnya Green Climate Fund kemudian mendukung mekanisme untuk meningkatkan kapasitas untuk merencanakan kemudian manajemen terkait perubahan iklim yang tentunya efektif di negara-negara yang kurang berkembang atau negara-negara berkembang di kepulauan kecil dengan berfokusnya pada perempuan kemudian remaja dan masyarakat lokal dan komunitas marginal begitu lalu kita melihat bahwa dari tujuan SDGs ke 10 11 12 dan 13 ini pada dasarnya meliputi pilar pembangunan ekonomi dan pilar pembangunan lingkungan yang berkelanjutan artinya bahwa misalnya kita lihat di pembangunan ekonomi apa yang ingin dicapai tentu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja kemudian industri inklusif kemudian infrastruktur yang memadai kemudian energi bersih dan lain-lain kemudian dari sisi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan seperti apa yaitu tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang sustainable berkelanjutan untuk penyanggah seluruh kehidupan masyarakat dan juga kita melihat bahwa dalam SDGs ini mereka mengimplementasikan motto bagaimana tidak meninggalkan satu orang pun let know one behind jadi lebih kepada prinsip utama gitu ya bagaimana prinsip ini harus adil dan juga harus apa namanya inklusif untuk semua gitu ya dan adil pun kita lihat bagaimana keadilan secara prosedural gitu ya dan bagaimana keadilan secara substansial jadi inklusif untuk semua SDGs itu ini adalah tujuan yang keempat belas yaitu konservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber dari laut samudera dan maritim teman-teman kita bukan hanya hidup di darat bagian besar dunia kita itu bukan hanya terdiri dari daratan tapi juga justru terdiri dari yang namanya laut tanam maka tidak salah jika kita mengatakan bahwasannya sumber daya alam kita sangat kaya sangat kaya terutama dalam hal kelautan di sini sumber daya laut kemudian sumber daya disamuda dan maritim karena memang sebagian besar sumber daya alam itu juga terdapat di lautan maka jelas ya sumber daya ini harus bukan hanya kita gunakan gitu ya bukan hanya digunakan untuk pemenuhan kehidupan manusia secara harus digunakan secara optimal saja tapi kita harus bisa di apa namanya dikonservasi gitu ya atau dilestarikan kita harus bisa melindungi apa namanya sumber daya ini bukan hanya untuk sekarang tapi juga untuk generasi selanjutnya kemudian tujuan yang ke-15 yaitu melindungi memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelansikan terhadap ekosim pengerasan nah tadi bukan hanya daratan yang bukan hanya lautan maksudnya yang apa namanya yang pada untuk dilindungi tapi itu ekosim pengerasan karena kita manusia terutama gitu ya atau maluk itu bukan hidup di apa namanya ekosim pengerasan yang jelas harus bisa selain kita mau menggunakan menggunakan pemberdayainya secara optimal untuk kebutuhan hidupan manusia tapi juga harus bisa dilindungi kelas tariannya kita juga harus bisa melindungi lingkungan kita kemudian juga ada tujuan yang ke-16 yang yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif dan selanjutnya yang menjadi akhir gitu ya bagi apa namanya SDG tujuannya adalah menguatkan ukuran rekomendasi merestitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan para pemimpin di dunia ini mewujudkan apa namanya membentuk apa kemitraan gitu ya berkesaling bergandengan tangan untuk pembangunan yang jangka panjang jelas maka disini dikatakan pembangunan yang berkelanjutan masanya lebih apa namanya bukan hanya untuk saat ini tapi juga untuk kelanjutnya gitu sehingga kita juga perlu yang namanya hubungan hubungan internasional gitu yang saling apa namanya saling membantu gitu bagi masyarakat di dunia sehingga pembangunan yang berkelanjutan itu pun bisa kita menunggu baiklah terima kasih teman-teman semoga apa yang kita bahas hari ini berinfakas selamat menikmati terima kasih